Sudara, saya akan menyampaikan dua testimoni ini. Hal yang sudah pernah sudara dengar tapi saya mau sampaikan kepada sudara. Dan semoga sudara diberkati. Pulang, sudara mau untuk mengampuni ya silahkan. Satu, ada satu waktu saya punya kakak ditabrak mati oleh seorang tetangga. Saya ambil, saya punya kakak itu kira-kira setengah jam 2 subuh lah. Itu patah tiga di pembadah. Saya bawa ke rumah sakit, dia mati. Dipu istri bilang, Yandi, saya sudah di jandai. Pagi sampai rumah, dipu anak-anak bilang kepada saya, Papa di mana? Saya tidak bisa jawab. Karena anak-anaknya masih sangat kecil. Punya tiga anak dan anak yang empat berusia kira-kira empat bulan di dalam. Saya bisa bayangkan Papa Mama sakit itu seperti apa. Satu saat, ada penabisan pendeta gemit di gereja Evata Soe. Saya dari rumah, saya pergi ke gereja pakai motor yang kakak ditabrak. Saya bermaksud parkir motor itu di belakang satu mobil Avanza warna hitam. Pas saya parkir mobil, mungkin itu mobil mau bergerak mundur dan keluar. Saya dengar satu suara bilang begini, Siapapun motor itu, tidak bisa keluar sedikit. Saya agak kaget waktu saya lihat begini. Itu orang yang tabrak, saya pungkak tadi yang berteriak. Sudara, saya waktu itu adalah laki-laki muda yang kuat sekali. Sekarang setua saya kurang kuat. Saya bisa melakukan apapun untuk dia, apapun. Bahkan termasuk cekesan dia, itu saya bisa lakukan. Saya punya sahabat tahu bahwa saya marah. Dia datang peluk saya. Dia bilang, Andi, lu harus berdoa. Dia bawa saya ke konsistori gereja. Saya berdoa habis, saya keluar ke pendeta baru yang akan ditabiskan besok. Saya bicara-bicara dengan dia, persiapan dia untuk besok tabisan. Saya pulang ke rumah, saya minta, saya pungkak apa, mama, kakak, kakak dan semua duduk terus saya kasih tahu. Kita harus berhenti membenci dia. Kenapa? Sebab setiap kali kita lihat dia, pasti kita terluka. Setiap kali ada kata-kata yang tidak baik dari dia, kita sakit. Kita harus berhenti membenci dia. Saya orang pertama yang sorong tangan, dia peluk dia dan ajak dia kita melayani sama-sama. Tulus. Karena kalau saya membenci dia, saya terluka berkali-kali. Hari itu saya berjumpa dengan definisi ini. Pengampunan bukan melupakan masalah. Semakin sakit hati, semakin tidak bisa dilupakan. Tapi pengampunan adalah membebaskan diri, menyambut itu orang, menyambut kesalahannya. Sambil siap, besok kemungkinan besar dia bikin kesalahan baru. 70 kali, 7 kali. Terus. Kedua. Saya melayani di Sabu. Satu hari, ada tetangga dekat saya, dia sakit. Istrinya ada datang ke Kupang dan dia ada sakit berat. Kami laki-laki ini kalau sakit pasti berteriak-teriak. Termasuk saya. Saya baru yang sakit kepala sedikit, aduh, aduh, ibu mau keluar sedikit, aduh, aduh, bapak, aduh, bapak, kira-kira begitu. Saya tidak tahu bapak lain begitu. Kalau sayang dia, teriak tinggi. Dia berteriak-teriak. Saya pergi lihat dia. Permisi dia sudah muntah. Nah kan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tahu ini dia makan tidak bagus ini. Saya cari anak-anak muda untuk datang kasih makan. Masak untuk dia. Setelah anak-anak muda ini siap, mereka pergi untuk urus dia. Saya pergi ke Seba. Sampai Seba saya harus cepat-cepat pulang. Karena ada persiapan perjamuan kudus. Saya singgah di Puskesmas Dayeko. Karena saya mau bicara Pak Astir yang kepala Puskesmas untuk hari minggu dilaksanakan pelayanan kesehatan di gereja. Saya sampai di situ rupa-rupanya orang sakit ini sudah dibawa ke Puskesmas. Tapi saya tidak tahu. Nah suara saya yang lembut ini waktu bicara dengan Pak Kepala Puskesmas. Ternyata didengar oleh beliau di dalam. Dia pikir Pak Pendeta Yandi ini sedatang untuk lihat dia. Tapi kan saya tidak tahu bahwa dia di dalam. Dan saya tidak ada karunia khusus untuk tahu. Setelah bicara saya harus pulang karena persiapan perjamuan. Sampai di gereja kami persiapan perjamuan. Persiapan perjamuan habis pas amin amin amin. Saya lihat begini ada mobil Puskesmas datang ke rumahnya. Jadi waktu doa di konsistori saya tanya. Hei mobil Puskesmas datang buat apa? Bapak mungkin doang sudah bawa pulang beliau ke rumah. Oke habis ini kita pergi ya. Kita lihat dengan semua majelis kami pergi. Saya masih pakai toga ini kami pergi. Sampai di depan pintu pagar halaman rumahnya. Dengan sangat keras dia berteriak. Usir itu pendeta. Memang tidak ada pendeta lain. Coba hari itu ada misalnya saya di Ibu Vini atau dengan pemikir. Saya akan bilang, oh don't doa. Saya sendiri. Wih. Saya lihat semua-semua. Majelis lain ini rasa tidak aman. Saya paksa mari kita masuk saja. Beberapa orang tidak mau masuk. Kami masuk. Saudara tahu. Waktu saya masuk ke rumahnya itu dia mulai memaki. Dan itu maki ditujukan kepada saya. Beberapa majelis menangis dan memilih Bapak kita pun tidak. Depu istri sudah sampai. Saya bilang, Mama. Ina bikinkah saya kopi dulu. Itu kopi pun pahit mungkin empat kali dari yang saya. Sangat pahit. Kita ini tidak ada salah. Berapa orang maki-maki kita. Ini menurut saudara. Habis minum itu. Saya tahu dia istri sangat perasaan. Saya pulang masuk kamar. Saya lihat ke atas. Tuhan. Saya salah apa. Tuhan saya salah apa. Saya tidak tahu. Masa hanya soal saya tidak sempat jenguk. Soal saya dimaki begitu rupanya. Soal tidak bisa. Malam hari itu saya lebih memilih tidur di seba. Tapi tidak bisa tidur. Bola balik, bola balik. Yang saya pikirkan ini adalah. Bagaimana besok saya akan melakukan perjemuan kudus. Padahal hati saya tidak kearuh-karuhan dengan di tubuh. Sakit betul. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang Tuhan. Tolong kau bisa dapat tidur sedikit. Karena besok mau perjemuan. Tapi yang kedua saya minta Tuhan. Tuhan tolong saya. Memang berat. Tapi saya jangan naik mimbar. Saya belum ketemu dia. Kau saya minta maaf. Sekalipun saya salah. Saya minta maaf. Singkat cerita saya dapat tidur. Saya bangun. Siap-siap ke mesara. Saya mula ambil motor jalan. Makin menuju ke mesara. Hati makin kacau. Bagaimana saya tidak salah. Minta maaf di orang. Makin dekat. Makin dekat. Saya makin gelisah. Apalagi memang harus lewat. Dia perumah. Saya mulai muncul di sana. Saya tahu dia mulai dengar. Saya pembunyi motor ini. Hati semakin tidak. Tapi sudah mau perjemuan. Jadi harus bersihkan diri. Sampailah saya di depan rumahnya. Pintu rumahnya. Yang kemarin dia ada usir saya. Pas saya parkir motor begini. Dia langsung lari dari sana. Dan mati sudah. Saya parkir cepat-cepat. Kok saya berdiri dulu. Teng. Siapa tahu ada serangan. Saya berdiri baik-baik begini. Ini mati. Ternyata dia lari hanya untuk datang berlutut. Saya buka kaki. Dia peluk. Saya kuat-kuat. Dan dia bilang begini. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Pak Pendeta jangan naik mimbar dulu sebelum saya minta maaf. Saudara lihat. Saya berdoa Tuhan saya jangan naik mimbar sebelum saya minta maaf di dia. Dia sementara berdoa. Tuhan jangan biarkan Pak Pendeta naik mimbar sebelum saya minta maaf. Saya cukup kaget. Tapi itu berita sangat baik. Kami dua berbelukan. Seperti teletabis. Kami dua berbelukan. Kami dua menangis. Menangis. Jemaat dan majelis yang lewat mau pergi ke tempat mereka melihat itu. Kan mereka semua tahu keadaan itu. Mereka semua menangis. Saya bayangkan. Tanpa saya berkotba tentang pengampunan. Kami dua sementara mengirim sebuah pesan pengampunan yang dalam sekali. Bagi jemaat. Dan semua yang ada.